Kali ini aku mau olah sisa daging kurban yang ada di freezer Mau aku jadiin makanan favorit aku yaitu oseng mercon Jogja Aduh ini tuh mantep banget guys, pedes manis gurihnya tuh dapet Nah pertama siapkan dulu dagingnya, kita rebus sampe empuk Kalo kalian mau presto, mau pake metode 537 silahkan Kalo aku disini rebus biasa dengan tambahan sedikit garam Pake api kecil kurang lebih selama 1 jam Lanjut haluskan bawang merah dan bawang putih Sisihkan, kemudian haluskan cabai rawit dan cabai merah keriting sesuai selera Lanjut aku akan bersihkan kuah kaldu sapi Yang atasnya tuh masih ada kayak gini nih guys Ini dibuang aja karena kaldu sapinya akan kita pakai Dan disini aku tumis bawang merah bawang putih Tunggu sampe aromanya keluar Masukkan dedaunan yang udah aku tulis lengkap disini Kemudian tunggu sampe bumbunya bener-bener mateng Baru kalian masukkan cabai yang udah kita haluskan Nah lanjut disini aku bumbuin pake garam, penyedap rasa tomijin Ada merica dan gula pasir Kalo udah masukkan daging sapi yang tadi udah kita rebus Pastikan sudah empuk Dan ini airnya akan kita sisihkan terlebih dahulu Aduk daging dengan bumbunya Tunggu sampe bumbunya mulai sedikit meresap Baru tambahkan kuah kaldu sapi yang tadi Ini aku pake kuahnya gak terlalu banyak Kemudian tambahkan gula merah dan sedikit air asam jawa Udah deh tinggal ditunggu aja Sampai bumbunya meresap Nah guys kalo airnya udah mulai berkurang seperti ini Bumbunya udah meresap Terakhir aku tambahkan dengan cabai rawit Jangan lupa dicicipin Cita rasanya itu pedes manis gurih Ini kalian bisa lihat sendiri dagingnya tuh empuk banget Dan ini bumbunya mantep banget Selamat mencoba